ini Om media tanam menurut Om seperti apa media tanam ya kuncinya ya tetep poros ya Om kalau penyemprotan anti hama ya Om dari sejak bibit aja dari bibit saya belum keluar aja udah udah pencegahan Om jadi satu sendok teh untuk NPK grower satu pembukaan pertama 8 atau 15 hari setelah pemangkasan hai hai selamat menikmati 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 secara dari selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikasih selamat menikmati selamat menikmati nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berarti tiga, tiga bahan aktif nih, gak pake satu iya nah itu ada kalau, kalau mau di rolling boleh ya? di rolling boleh, dicampur boleh, di rolling juga boleh kalau rolling itu kemarin, iya, terus harus ngingetin itu, maksudnya kemarin apa, sekarang apa, itu iya berarti, mereknya nih, Ridomil terus, Natipo, sama Amistartop iya, untuk fungisidanya nih terus kalau insect-nya kurakron, abacel, sama regen regen jadi, bisa di aplikasi bersamaan ya, Om ya? bisa, itu misalnya, fungis sama insect boleh digabung itu, Om jadi, gak dua kali semprot ya? gak dua kali semprot bahkan ditambahin pupuk semprot, gak masalah, Om oh, pupuk semprot gak masalah tinggal kita dapat pupuk semprotnya yang bisa di mix sama fungisidat, atau enggak jangan sampai yang gak bisa, itu iya, iya nah, berarti berarti mencegah ya, Om ya, bukan mau obati ya kalau bagusnya gitu ya itu per, tadi minim sekali, atau minim-minim sekali, itu minim itu dengan, dengan lihat sikon cuaca ya betul nah, berarti media tanamnya udah, terusnya, pupuk pertumbuhannya udah, penanggungan hamanya udah, sekarang percabangannya, Om percabangan percabangan itu, kebanyakan orang masih banyak menganggap bibit itu udah batang primer, Om biasanya kebanyakan ya, pasti Om juga banyak, konsumen Om tanya, ini udah primernya ya Om, padahal itu bibit kan sebenarnya belum dikatakan primer, itu masih calon, calon ya, jadi misalnya ntar, setelah kita tanam, ternyata pertumbuhannya dari tunas barunya lebih vigor, lebih subur, ya lebih baik ya, kita manfaatin yang batang yang subur aja, yang, walaupun itu terbaru, batang lama kita buang, itu oke, berarti di saat bibit, kalau tumbuh beberapa, tumbuh dua cabang atau lebih, lebih baik kita korbankan ya Om ya, dengan satu pencabangan Om ya nah, terus, kalau kita ngebahas masalah, kita ngomong, sistem, paling banyak orang pake ya, trellis kali Om ya tapi, satu lagi Om, antara trellis sama para-para, sulitan trellis ya, jadi, karena, karena trellis itu kita mikirin, sepes ramai serambatan Om, beda sama para-para, mungkin para-para, kita main panjang, nggak masalah, tapi kalau trellis kita main panjang, sepes ramai sudah habis itu oh gitu, berarti nih, jadi kalau teman-teman, kalau untuk para-para sama trellis, lebih sulit trellis Om ya, karena kita akan mengukur berapa ketinggian yang dibutuhkan gitu Om ya iya betul, nah, kita ngomong trellis deh Om, ayo kita ngomong satu-satu dulu deh, primer, untuk batang utama, batang utama, berarti kan batang utama Om ya itu ada, kepentuannya nggak berapa, jadi, kalau yang dikatakan primer, di analisa saya Om ya, itu di bawah rambatan di bawah rambatan di bawah rambatan, entah itu sitem para-para, ataupun trellis jadi, di rambatan, misalnya trellis ya, di bawah kawat pertama ya Om nah, kalau yang udah di posisi kawat pertama yang rebah itu, yang horizontal, itu udah dikatakan sekunder kalau di para-para, yang udah sama, teorinya sama itu yang udah horizontal, ya itu sekundernya, ntar dari batang sekundernya, kita munculin tersiernya tersier boleh bebas, mau pakai boot, atau tunas air boleh ya tinggal, kalau pakai tunas air, batangnya kecil-kecil, ya kita manfaatin bootnya aja tapi kalau tunas airnya ternyata standar batang pembuahan, dan cukup subur, ya kita manfaatin itu oke, nah, jadi teman-teman, kalau untuk membentuk sekunder, eh, primer, atau batang utama ya sebutannya Om ya jadi itu di bawah rambatan, kalau kita pakai trellis, mungkin di bawah trellisnya Om ya kalau bisa para-para, dia di bawah para-paranya nah, kalau untuk sekunder Om, sekunder itu berapa sih jarak ideal, atau panjang ideal untuk satu pon di bawah sudah satu tahun deh Om, atau satu tahun lah sebenarnya kalau lihat orang luar ya Om, itu untuk satu tahun masih pendek ya Om paling panjang itu setengah meter lah ya, cuman di kita mungkin karena keuntungannya ya sinarnya dapat ya, disini kan cuma dua musim, jadi ya minim-minim satu meter, atau maksimal dua meter masih bisa lah ya, satu meter, atau dua meter gitu Om ya nah, kita ngomong kebanyakan nih, mayoritas lah, karena mereka nggak ada yang mau ruginya, kadang-kadang tiga meter, empat meter kanan gitu kan nah, kita ngomong bahas masalah dua meter deh dua meter kira-kira idealnya untuk sistem trellis, berapa jumlah tersier yang harus kita pelihara? kalau model trellis biasa ya Om, trellis biasa, kita untuk tersier itu kita kasih jarak itu 20 cm, minim itu Om 20 cm 30 cm, nggak masalah gitu, jadi semakin dikit tersiarnya juga untuk pengontrolan dan pembesaran batangnya lebih maksimal karena jumlahnya dikit ya, daripada yang banyak itu pasti yang penting kita kasih jarak minim 20 cm antar tersier entah itu sistem trellis, entah para-para sama tinggal, kalau mungkin jumlah ya beda, antara trellis biasa sama trellis Y itu, ya kalau trellis Y ya dua kali lipatnya trellis biasa jadi, intinya jarak antar tersier dengan tersier yang lain di satu sisi ya Om ya jadi kalau dia trellis yang satu sisi, satu sisi mungkin di jarak 20-20 tapi kalau Y kan berarti kan ada dua sisi, berarti di setiap sisinya 20-20 gitu Om ya berarti 10, di atasnya 10 kanannya, 10 kiri tapi antara kiri, baris kirinya dia tetap 20, berarti itu jumlahnya Om ya karena gini Om, misalnya kita jarak dari 20 cm, kita ambil satu batang tersier ntar pas pruning ada beberapa cabangan, kan kita nggak semuanya misalnya kita pruning tujuh mata tunas itu, ketujuh mata tunasnya pecah semua Om dan bawa bunga semua misalnya gitu ya kita nggak pelihara semua Om, harus nggak harus semuanya dipelihara, tetap kita melakukan penyortiran kalau bisa sih cukup dua, kalau bisa, cuman kita banyakkan sayang ya Om kalau buah stop dulu nih, jangan diterusin dulu, kita masih ngomong percoba kan nih nah berarti kan ada sekitar, kalau 2 meter, kalau kita bagi 20, berarti kan sekitar sepuluhan tapi kalau kita sistemnya bisa 20 tersier gitu Om ya ya berarti bisa 20 tersier, nah berarti pemecahan pakai boot Om kapan, kalau kita ngomong pakai boot ya Om ya kalau tersier mungkin, kalau pakai tunas air mungkin di saat bersamaan dengan sekunder tumbuh itu sudah bisa kita bentuk nah kalau untuk pakai boot nih Om, kapan sih kita bisa pruning untuk pemecahan boot dalam kondisi seperti apa Om kalau pruning total ya Om, kita wajib, wajib batang coklat ya Om cuman, kalau takut nggak pecah tunas kebanyakan orang itu kan, kalau pruning total sayang Om gitu, takut mati, takut nggak bawa bunga juga ya jadi mereka lebih suka ke batang muda gitu batang muda boleh nggak dilakukan pembuatan? boleh, cuman batang muda batasan jumlah buah jangan terlalu diporsir karena kebanyakan misalnya batangnya masih muda kalau lagi dibuahin biasanya batangnya ringkih Om jadinya ringkih gitu oke berarti di saat kalau pemecahan boot di saat batang sekundernya sudah mencoklat ya atau berubah warna ya nah berarti di situ ada penyayatan Om? kalau batang coklat boleh dicoklat misalnya kita nggak punya dormak, kita dilukain depan mata tunasnya depan bootnya ya, untuk disayat tapi kalau kita punya dormak ya kita spray aja spray udah bisa jadi penyayatan itu untuk mengganti fungsi dari dormak ya terutama ya atau merangsang untuk serentak gitu nah kapan pas pemupukan generatif awal dilakukan Om dalam kondisi pohon seperti apa? pemupukan generatif itu boleh dilakukan setelah usia 7 bulan ya Om dengan catatan ya batang tersir udah mulai coklat gitu tapi kalau kita hanya mau pakai boot pembentukan tersir pakai boot berarti kita lihatnya cuma di batang sekundernya coklat itu kita boleh melakukan itu oke berarti di saat kapan di saat kita menggunakan pupuk generatif di saat batang tersir sudah licinnya sudah berubah warna Om ya ya licin gitu kata Om Thomas licin ya ya berarti disitulah saatnya aplikasi pupuk generatif pertama nah persiapannya apa Om? pupuknya apa aja Om? untuk kalau pupuk ya masih sama ya Om pupuk happy itu happy ya MKP, KNO3 Putih, Arate Boron, sama Asam Bumat gitu bersamaan aplikasinya? ya boleh boleh di bersamaan kalau saya sendiri bersama Om bersamaan tinggal main kocor apa main tabur itu nah berarti aplikasi pertama MKP, KNO3, dan Boron terus ditambah Asam Bumat MKP nya berapa sendok Om? 1 sendok teh aja 1 sendok teh tapi tergantung ya Om MKP ya? kalau misalnya dok medianya lebih kecil di... yang 50 liter lah kita ngebahas ya 1 sendok teh lah 1 sendok teh untuk MKP apa KNO3? KNO3 nya sama itu Karate Boron nya setengah aja 1 sendok teh Karate Boron? setengah aja setengah sendok itu ditabur? boleh ditabur, boleh kocor ini sistemnya hasam humatnya Om? hasam humat 1 sendok makan gak apa-apa ya samumat 1 sendok itu yang serbuk Om ya kalau sistem kocor air 5 liter ya Om? jadi aplikasi dosis tadi itu untuk 5 liter air jadi bisa ditabur ataupun dikocor jadi kalau ditabur mungkin tinggal tabur tinggal kocor 5 liter air gitu Om ya? ya betul atau lebih ya itu tergantung kondisi sini tapi kalau kita ingin kocor diaduk sama 5 liter air baru kita kocor terus aplikasi pupuk keduanya Om? aplikasi keduanya sama cuma satu minggu lah satu minggu setelah yang pertama dosinya sama? dosinya sama jadi kalau kita mau membuahin ya Om sebelum pangkas itu ya kita udah nyiapin dulu sebelum stres air gitu ya kalau kita melakukan stres air itu sebelum stres air kita udah persiapkan pemupukan dulu pupuk generatif setelah stres air satu kali pemupukan itu tapi sama juga berarti pupuk pertama siram junuh berarti ya atau 5 liter itu ya 5 liter itu baru nanti stres air kalau misalnya gini kadang ada beberapa orang apa gak mau bajir Om itu kadang kalau ukuran 50 liter kita siram 5 liter itu kan pasti rembes ya Om nah kita dalam satu satu minggu kita boleh melakukan berapa kali siram itu Om tinggal dibagi aja misalnya seminggu ini hari minggu dua gayung hari rabu dua gayung dikasih jarak gitu Om nah jadi 5 liter air itu gak mesti harus satu kali penyiraman atau pemupukan jadi jadi disesuaikan sama kebutuhan penyerapan dari tanaman gitu Om jadi bisa awal pertama mungkin satu gayung atau satu liter hari kedua satu liter lagi gimana dalam 5 liter itu satu minggu bisa kita aplikasi gitu Om ya nah terus abis aplikasi pertama berarti kita stres air tanaman penyiraman belum yang kedua dulu kalau saya setelah tiga kali oh jadi minggu pertama kita pupuk yang tadi yang kedua kita tetap pakai asam umat ya yang kedua satu minggu depannya kita pakai lagi minggu ke depannya lagi berarti 21 hari kita pupukkan tiga kali baru kita stres air stres air sampai mendapatkan daun gugur Om itu oke berarti sampai daun itu gugur dan yang pasti pertumbuhan akan berhenti Om ya kalau perkiraan gampangannya kalau hitungan hari nggak bisa Om nggak bisa ada yang satu minggu dapat ada yang dua minggu baru dapat juga bisa oke berarti untuk stres air bukan berapa harinya tapi lihat kondisi tanaman apakah pertumbuhan sudah berhenti atau daun sudah berguburan atau kering Om ya bahkan ada yang melakukan stres air sampai pucuk ibaratnya batang yang muda itu yang bagian pucuk ya Om sampai kering itu kering sampai mati Om ya mati itu oke nah udah stres air nih Om udah stres air udah dapet nih kondisi yang kita butuhkan sebelum pangas apa yang harus kita lakukan sebelum pangas kita habis stres air kita pupuk lagi Om kita pupuk lagi pupuk siram jenuh dulu atau pupuk dulu atau langsung pupuk dulu pupuk pupuk dulu baru ntar siram jenuh itu pupuk dulu siram jenuhnya di hari yang sama atau beda beda jadi pupuk dulu 5 liter kasih jarak lah kasih jarak baru jarak 1 atau 2 hari ya 2 atau 3 hari lah ya baru kita siram jenuh kapan kita pangas siram jenuh juga gak cuma sehari Om oh tetap kita kasih waktu juga misalnya siram jenuh pertama 5 liter siram hari perduanya 5 liter lagi kita baru tes cabangnya batang yang fresh ya batang yang coklat kita potong kalau dia ngeluarin air pasah itu kita boleh eksekusi tapi kalau masih kering kita siram lagi itu oke jadi di saat pemangkasan jadi kita penyiramannya gak langsung siram jenuh kita pangkas tapi kita juga bertapum ya sampai kita lihat batang sekunde tersiernya kita lihat apakah dia akan mengeluarkan air apa enggak untuk memastikan bahwa kondisi penyerapan sudah sampai ke area yang sampai ke cabang-cabang jadi biar gak mati di jalan itu banyak korban ya jadi jangan sampai pangkas-pangkas satu lagi untuk peruneng itu ya saya juga berpatokan ke Om Thomas ya saya juga banyak belajar ke dia ya guru saya juga dia kan Om Thomas tapi kata dia enggak mulut ya lanjut apa namanya pruning itu tetap kita lihat sikon itu paling bagus ya tetap cuaca panas ya kemarau gitu Om jadi kalau pakai GH maksimalnya di kemarau nya walaupun pakai GH Om tapi kalau yang enggak pakai GH jangan jangan napsu jangan napsu main pruning pohon udah siap tapi pengen cepat-cepat dibuahin posisi hujan akhirnya pohon matiin ya berarti timing pemangkasan juga harus tepat jadi kalau Mipul itu menyarankan kalau kita tidak pakai greenhouse di saat musim hujan jangan kita lakukan pemangkasan Om ya kalau potes pucuk boleh lah potes pucuk boleh nah tanggung nih walaupun kayaknya enggak bakalan serah saya kalau ngobrol sama Mipul nih oke kita pruning Om kita pruning terus sekitar 10 hari keluar tunas baru atau 15-nya keluar tunas dan akan membawa klaster bunga kapan pemupukan untuk perawatan buah pertama yang Om lakukan pemupukan pertama itu di HSP 8-30 8-30 hari itu yang pertama hari keberapa setelah pangkas Om setelah seprut ya apa belum seprut belum pemupukan itungannya setelah pangkas kan setelah pangkas itu paling cepat itu 8 hari 8 hari cuman 8 HSP sampai 30 HSP kita melakukan pemupukan kan Om cuman enggak tiap hari itu ya kita pupuknya cuma NPK grower itu itu NPK grower kalau pakai NPK boleh enggak boleh juga cuman kita cari kandungan yang kombinasinya di bawah 15 kalau ada ya kalau ada 10-10 itu lebih bagus itu tapi enggak dijual disini kita dapatnya paling 15-15 orang kamera itu nanti kita cari yang 10-10 di luar um ya ada yang 20-20 request dulu ya berarti kalau 8 hari belum seprutnya boleh enggak kita pemupukan Om jangan dulu lah jadi perkiraan antara 10-8 sampai 15 hari kalau misalnya ternyata sudah keluar tunas baru kita pemupukan pertama itu juga dengan dosis ringan aja ya misalnya kita tadinya satu sendok makan ya kita cukup satu sendok teh aja jadi aplikasi setelah pruning saat keluar bunga tunasnya keluar cabang baru atau bunga lah istilahnya berarti pakai pupuk NPK grower itu ngambil kaliumnya Om ya nitrogennya kan cuman sekian tapi pospatnya apalagi nah itu dosisnya yang ringannya semana satu sendok teh satu sendok teh untuk NPK grower satu pemupukan pertama 8 atau 15 hari setelah pemangkasan pemupukan kedua Om ya 30 hari sampai 40 HSB atau 50 HSB tergantung sikonnya kondisinya kebutuhannya apa hasil-hasil dari pertumbuhannya gimana kalau misalnya dia kurang daunnya kuning ya berarti kurang magnesium ya kita lihat hasil lah ya Om oh berarti pemupukan itu untuk perawatan buah sebenarnya tergantung kebutuhan si pohon pohon jadi pemupukan itu gak main apa yang itu terus enggak tapi kalau misalnya daunnya kuning berarti tambah magnesium oh kalau misalnya telat pertumbuhan ya kita tambahin kandungan ininya kalau misalnya itu ya Om ya betul nah nanti harus kita punya analisa juga ya jadi nanti teman-teman bisa pelajarin unsur hara itu banyak ya mungkin kalau untuk tanam masih gak perlu semuanya dipelajarin mungkin ada sekitar 10 atau 15 ya 13 unsur hara yang menurut saya bisa dipelajarin dan itu banyak fungsi-fungsinya nah jadi teman-teman kalau pengen lakukan apa yang dilakukan Om Ipul dengan mempelajari kondisi tanamannya sambil pelajarin tuh jangan males baca untuk satu lagi Om apa nih sinar matahari ya sinar matahari jangan sampai nanam dibawa yang sinarnya gak maksimal percuma gak bakalan dapat hasilnya maksimal juga itu ya berarti sinar matahari pasti teman-teman tau lah kebutuhan sinar matahari itu untuk apa berarti setelah sampai panen itu sesuai kebutuhan air juga sesuai kebutuhannya Om ya jadi setelah variation Om variation variation kita oh nanti dulu GA3 dia tanggung kapan aplikasi GA3 pertama Om GA3 itu pas bunga brokoli ya bunga brokoli itu dibawa 20 HSP ya atau bahkan 17 HSP itu Om biasanya kalau 20 HSP udah persiapan mau mekar biasanya Om walaupun ada yang 22 HSP baru mekar atau 25 HSP baru mekar sebenarnya mekar itu tergantung sinar juga Om sebenarnya mempengaruhi ya misalnya cuacanya mendung terus udah agak lambat juga pertumbuhannya berarti set brokoli itu sekitar 15 sampai 20 ya Om ya tergantung varietasnya kali mungkin ya akan sinar mata dan yang lainnya Om ya GA3 kedua setelah mekar Om atau beriset ya oh mekar penuh ya ini ada di belakang nih mungkin ini 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 habis mekar Om ini ini belum ini boleh boleh di kedua ketiga cuma kalau cari aman lagi setelah benar-benar udah full jadi di saat setelah mekar penuh mungkin setelah beri sudah agak berbentuk beri baru itu kita kasih sudah penyerbukan lah ya PH nya BPM nya BPM kalau untuk brokoli cari aman ya di bawah 10 BPM ya walaupun tiap tiap varian itu kan gak bisa beda-beda beda-beda itu hasilnya ternyata pakai 5 BPM belum ngker juga intinya di saat brokoli kita pakai 15-10 dan di saat aplikasi kedua dosisnya harus lebih rendah dari itu terus GA3 jangan sampai aplikasi posisi mau mendung ya Om mendung atau mau hujan itu rentan Om oke berarti disarankan lebih baik dalam kondisi jangan kondisi mendung atau mau hujan alasannya Om mempengaruhi si pohon apa bunganya juga Om tusak biasanya Om mempengaruhi bunganya aplikasi ketiga Om ketiga seukuran biji jagung Om biji jagung biji jagung itu udah bisa boleh sama CPPU Om oke berarti di saat biji jagung bisa pakai GA3 dan CPPU ya plus plus CPPU ya BPM nya GA3 nya Om kalau mau dinaikin boleh ya 15 atau 30 terus CPPU nya CPPU biasanya kalau saya pakai 600 mili air itu CPPU 1 mili aja udah kalau BPM nya nggak ada ukurannya kalau kalau GA3 CPPU kalau CPPU nggak ke detek oh oke berarti 600 mili air iya iya 11 aqua itu bahkan GA3 juga ada yang nggak ke detek Om juga kan iya iya berarti pakai berapa mili Om air 600 mili terus GA3 kalau untuk yang plus CPPU itu boleh di atas 10 tapi jangan terlalu tinggi ya jangan terlalu tinggi takutnya efeknya ngerungkel atau bikin setak beri masih bisa itu itu cari aman di bawah 20 ppm 20 ppm CPPU 1 mili 1 mili jadi 600 militer itu di bawah 1 mili CPPU 1 mili untuk 600 liter air dicampur sama GA3 di 10 ppm 10 ppm minim untuk kondisi beri seperti jagung om ya ada aplikasi berikutnya untuk GA3 atau ada tambahan lagi kalau mau di aplikasi boleh sekali lagi tapi kalau enggak juga enggak masalah oke jadi lihat kondisinya paling banyak 4 kali doang 4 kali penjarangan berapa kali om berapa tahap penjarangan aja dari habis free chat udah kita jarangin om jarangin yang pertama terus yang kedua om yang kedua seukuran biji jagung udah seukuran biji jagung ya jadi teman-teman ini agak buru-buru enggak apa-apa karena udah mau mulai tapi enggak apa biar tuntas jadi bukan pengen apa sih namanya pengen cepat-cepat selesai bukan jadi kita lanjut om ya berarti apa namanya di setelah yang udah sebiji jagung ya atau di bawah itu boleh boleh dibawa biji jagung kacang hijau ya itu terus kelereng ya om kelereng terakhir veracen oh berarti 4 4 kali veracen kandang masih pembesaran buah om jadi misalnya masih butuhin butuhin ruangan kita kasih aja itu oke tapi nah kita ngomong masalah berapa persen dari jumlah beri yang akan kita buang dari satu classroom ya kalau pengen maksimal ya 40% ya nah jadi tergantung ya bunganya tergantung bunganya tergantung bunganya sekiranya dia buahnya dompolannya banyak ya itu satu dompol itu terlalu padat ya kita 40% tapi kalau cuma bunganya kecil ya sewajarnya ajal oke berarti sekitar 40 atau nilai kondisi di saat prosponinasi apakah sempurna atau enggak terakhir om apa sih yang menandakan buah itu sudah siap untuk di satu lagi om apalagi nih kita kalau pengen buahnya enak terus fresh kuncinya di daun daun kalau kita jaga daun gue insya Allah bagus tapi kalau daunnya rusak enggak ada daun jangan berapa buah enak oke nah saya tunda dulu pertanyaan tadi terakhir ngomong masalah penjaya daun om daun itu apakah harus dibuang dari mulai awal cabang buah sampai kan ada yang suka dibotakin tuh atau apa gimana menurut om ya kita sendiri kan wajib ya untuk area buah wajib area buah itu kita buat buang daun itu wajib fungsinya buat sirkulasi biar buah itu aman dari hama entah itu hama jamur terus sinar dapet akhirnya buah itu sehat tapi kalau buah cuma waktu pembuangan itu menggalang dari awal ya om kita pembuangan pas buah HSP 50an daunnya oke jadi pas masih kecil kita butuh daun buat nutupin buah dulu itu setelah itu kita buang oke jadi di saat ya jadi di saat sinar matahari mungkin tadi pertanyaan mungkin belum bisa kejawab tapi nanti bisa dijawab di channelnya om ipul siap apa om channelnya om tamalangit grep atau ipul warwel lah tamalangit grep ipul warwel menyediakan bibit-bibit unggul yang terbaik itu ada di setu di jalan apa om jalan raya setu di perumahan geria setu permep blok FF4 nomor 6 ya ya jadi kalau teman-teman pengen di mapnya aja ketik aja taman langit ada udah jadi teman-teman kalau pengen beli bibit kualitas bagus dan plus dapat edukasi dari guru saya ini om ipul tinggal dateng aja ke taman langit grep ada di setu ya mungkin ini karena waktunya udah dipanggil-panggil sama panitia ya kita tutup aja makasih om ipul sama-sama om ya mungkin itu ya video dari saya sampai jumpa di video berikutnya salam white garden petani modern petani anggur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati